Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur mengajak pemerintah daerah mempercepat konsep tata ruang daerah Lombok Timur. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional meminta pemerintah daerah untuk segera menyusun serta mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang menjadi perda seiring dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Salah satu terobosan di bidang tata ruang untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki fungsi menggantikan izin lokasi serta menggantikan berbagai izin pemanfaatan ruang untuk membangun dan pengurusan izin pertanahan. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, Ikomang Suwarta menyampaikan pembangunan tata ruang ini dikatakan sangat penting untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan sesuai yang direncanakan oleh pemerintah pusat. Selain itu penataan tata ruang wilayah ini menjadi tugas bersama yang nantinya akan dikerjakan secara bersama untuk mewujudkan pembangunan Lombok Timur yang lebih baik. Dari data yang ada, perda RTRW yang sudah tuntas dibahas oleh pemerintah baru di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Peringgabaya dan Kecamatan Sambelia dan dua kecamatan ini di tahun 2025 menjadi prioritas nasional. Terkait dengan tata ruang ya, memang tanggung jawab kita bersama ya Nah ini kita berusaha juga kepada mendorong pemerintah daerah agar nanti bisa tata ruang, revisi tata ruang di Kewadaan Lombok Timur ini bisa segera terselesaikan ya. Sehingga nantinya tata ruang ini, RTRW ini kita nanti bisa segera kita tinggal lanjutin dengan rencana detailnya, rencana detail tata ruang kecamatan ini.